review kain master premium edisi goodbye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel Nelly Arief pada video kali ini saya akan mereview kain master berbayar saya yang hampir habis hari ini adalah hari terakhir saya menggunakannya besok sudah tidak bisa lagi jadi sebelum akses ke kain master premium atau berbayar ini ditutup saya akan mereview sedikit untuk kenang-kenangan saya say what well ini kain master setelah kita buka kita buka kain master kemudian akan muncul seperti ini kita lihat informasi kain master kita yang disetting my information lihat subscription status kain master premium user annual subscriber jadi adalah saya sebagai pengguna premium kain master atau berbayar dan langanan tahunan thank you for using kain master the next payment date is september 8 2020 jadi pembayaran berikutnya tanggal 8 hari ini tanggal 7 besok harus bayar kalau tidak bayar terpaksa kembali ke kain master yang yang free dengan keterbatasan akses oke kita lihat apa sih isi dari kain master yang berbayar ini dia sudah tahu kita informasinya kita lihat isinya itu kita masuk ke sini kemudian ketika kita edit ada gambar seperti ini ini adalah store nya kain master asset store namanya kalau menurut saya pribadi yang sangat saya suka adalah di bagian stickernya karena ada stiker yang bisa membuat efek video kita itu semakin berbeda menurut saya pribadi ya kalau yang lainnya tidak yang lainnya biasa saja di musik masih banyak yang yang bisa kita manfaatkan ini juga transition juga masih banyak yang bisa kita pakai dan lain sebagainya jadi yang lainnya nggak masalah yang masalah itu ada di bagian stiker karena banyak stiker yang bisa memberi efek yang berbeda untuk video kita oke terutama yang ini semuanya bisa bergerak-gerak asik kalau kita mau bikin video yang seperti ada actions nabrak dan sebagainya itu kita bisa pakai yang ini yang kedua juga nanti kita kalau pakai yang versi gratisnya kan ada logo kain master di sudutnya saya kira untuk logo itu bisa saya akali nanti saya tutup nanti saya akan coba buktikan lah apakah logonya itu bisa saya tutup sempurna atau tidak kalau menurut perkiraan saya bisa dari pengalaman saya mengedit-edit bisa kita tutup jadi tidak muncul ketika kita tayangkan atau upload ke YouTube kita well guys itu saja ya review tentang isi dari kain master yang berbayar ini ini intinya adalah keuntungan berbayar adalah ada sebagian dari fitur terutama yang stiker yang bisa kita manfaatkan yang menurut saya cukup mempunyai daya tampil yang berbeda di video kita ya kalau untuk lagu dan lain sebagainya kita masih punya banyak pilihan yang telah disediakan oleh kain master secara gratis oke semoga informasi ini bisa bermanfaat oh ya saya untuk langanan kain masternya itu kita harus bayar kita harus bayar saya pakai kemarin dan bayarnya di alfamart bisa alfamart kita juga bisa pakai op kita ya semoga informasinya bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh